Intro Pasca tabrakan di pelabuhan ASDP ketapang penyuangi dua kapal terlihat sandar di utara termagang lanal penyuangi Musibah tabrakan antara KMP Trisila Bakti II dan KMP Gerbang Samudera II menimbulkan kerusakan parah bagi KMP Trisila Bakti II Aparat dari Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairut Polresta Penyuangi mengecek kondisi KMP Trisila Bakti II Pengecekan KMP Trisila Bakti II itu dilakukan Kanit Gakum Satpolairut Polresta Penyuangi Aitu Erman Wahyudi didampingi Pripka Taufi Kasat Polairut Polresta Penyuangi Kompol Mancur ADSIK melalui Kanit Gakum Aitu Erman Wahyudi menjelaskan kerusakan yang dialami KMP Trisila Bakti II di bagian dek atau geladang Menurut Kanit Gakum Satpolairut Polresta Penyuangi, bagian melambung KMP Trisila Bakti II aman Usai kapal ini mengalami tabrakan dengan KMP Gerbang Samudera II Kerusakan yang dialami KMP Trisila Bakti II mengakibatkan kerugian bagi operator kapal tersebut Berapa nilai kerugiannya belum diketahui Pas kal musibat tabrakan di pelabuhan ASDP Ketapang Penyuangi KMP Trisila Bakti II dan KMP Gerbang Samudera II sama-sama Sandar di utara Termaga Lanau Penyuangi Tim Liputan Penyuangi Eats melaporkan